Aksi pengerusakan alat peragakampanye berupa Sepanduk dan Baliho di Kabupaten Mawarujambi makin ekstrim. Bahkan saat ini alat peragakampanye yang dipasang KPU Mawarujambi untuk empat pasangan calon lebih banyak yang rusak daripada yang baiknya. Seperti yang terpampang di seputaran perkantoran Bupati Mawarujambi dan sejumlah titik jalan kecamatan. Kerusakan Sepanduk dan Baliho pasangan calon ini bukan karena faktor alam, melainkan kuat dugaan disengaja. Karena rata-rata kerusakan APK pasangan calon robek di sejumlah titik, termasuk wajah dan nomor urut pasangan calon. Melihat fenomena ini, KPU dan Panwaslu Mawarujambi enggan berkomentar banyak. Pasalnya amanah menjaga dan mengganti alat peragakampanye yang rusak sudah dilimpahkan KPU kepada masing-masing pasangan calon.